tutup enggak taulah keturangan saya kurang paham ini Oke ini berikut yang satunya nanti yang satunya ambil lagi ini betulan juga kayaknya ada masalah di matanya nanti sekalian jawabatin kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama kandang blablao pada kesempatan kali ini kandang blablao mau berbagi tentang ayam yang masih muda dan yang sudah harus dipisahkan ini ayam kebetulan satu tetasan anakan dari si bonar sama hindukan atau babon telur hijau atau birkok dari terahnya si barong jambul jadi ini ayam umur sekitar enam bulan ya lima bulanan lebih lah hampir enam bulan tapi karena berhubung sudah waktunya untuk dipisahkan jadi harus dipisahkan dengan segera karena tiap sore ataupun tiap pagi itu sudah mulai pada resa ya udah saling serang itu kan bahaya dan sayang juga nanti bulu-bulunya jadi rusak makanya harus segera dipisahkan kebetulan ada dua kandang yang kosong makanya saya segera pisahkan untuk langkah awalnya diberikan dulu obat cacing untuk ayam sebelum masuk ke pok sendiri untuk karantina seperti itu kasih obat cacing bisa dengan ramuan sendiri yaitu dengan buah pinang dan bawang putih ataupun bisa beli obat cacing pabrikan yang terjual di toko-toko pakan ternak kebetulan saya sendiri itu menggunakan untuk saat ini atau kesempatan kali ini menggunakan obat cacing pabrikan karena mencari buah pinang lagi langka ya di kebun makanya saya putuskan untuk beli obat pabrikan tapi yang herbal itu dari SN yang banyak dijual di toko pakan ternak jadi untuk langkah awalnya itu dikasih obat cacing biar nanti perawatannya itu bisa maksimal makan lahap pertumbuhan jadi maksimal juga seperti itu setelah pemberian obat cacing sendiri nanti untuk recovery nya biar cepat itu dikasih vitamin kalau kandang bla bla sendiri itu menggunakan vitamin andalanya itu yaitu biasa minyak ikan terus ada sapa tonic terus untuk hari berikutnya nanti dikasih kaleg juga sama kembang atau ini kamlang ya bikinan sendiri kalau kamu itu biar recovery nya tuh cepat ayam itu tidak lemas seperti itu lebih bagus lagi nanti minumnya itu dikasih gula merah itu rutinitas ala kandang bla bla ketika untuk merawat ayam yang masih muda yang mau masuk rawatan ya ya kita lihat ayamnya seperti apa langsung aja nah ini ayam satunya kalau itu sebentar ya sekalian aja ini untuk bulu-bulu juga masih rebung ini kan cuma ini masih lumayan agak rapih daripada yang saudaranya yang saat itu tulangannya padat tebel untuk jari kakinya kecegernya semuanya pecah pecah ya pecah pecah ini ada yang bilang seperti ini naga petuk ada yang bilang naga petuk gak tau lah keturangan saya kurang paham ini ini oke ini untuk buku yang satunya nanti yang satunya diambil lagi oke ini yang satunya ini belum begitu rapi ya ini bulunya masih rebung bulu lehernya tulangan sama ini geli kayaknya ayam mantap tulang aja ini betulan juga kayaknya ada masalah di matanya nanti sekalian diopatin juga ya ini ayam yang satu tadi udah saya kasih obat cacingnya ini cacingnya belum keluar ya jadi seperti ini sebelum dipisahkan itu dikasih obat cacing dulu biar nanti dipoks makan lahat pertumbuhan bisa maksimal ini bulu-bulunya bulu ekornya itu kemarin sudah sempet jadi korban yang teman yang satunya itu makanya untung aja ketahuan terus langsung saya ambil dan selain itu juga kalau di umbar itu udah gak bisa ya udah gak kondusif soalnya sudah ngejar-ngejar petinah atau babonan nanti malah ada rusak ayam-ayamnya makanya mendingan di umbarnya nanti di kandang-umbaran aja biar aman semua aman terkendali ini untuk ayam umuran sekitar 6 bulan kurang lah sekitar 5 bulan hampir 6 bulan ini jalunya jalur bongsor atau jalur yang cepet numbuh karena dari pemacaknya kali sama nutrisinya pakannya ini bulu lehernya masih tebung makanya kalau mau dipegang itu agak rewel ya ada berontak soalnya geli mungkin ya ini yang satunya untuk pulangannya lumayan bagus karena dari kecil sudah saya ada cari menggunakan vitamin yang khusus untuk pulang untuk kalep untuk yang satunya lagi ini satu catasan soalnya cuma dua pejantan yang betinanya ada empat satu udah saya otak ya buat lauk nah ini yang satunya pulangan sama ya bagus tebel karena didasari sama vitamin jadi nutrisi tercukupi ini tinggal terapian dulu masuk kerawatan tipis-tipis belum maksimal ini bulunya cenderung agak rapi sedikit daripada yang satunya untuk kakinya ini lumayan bagus semoga saja nanti pertumbuhan bisa maksimal dan setelah masuk kerawatan full nanti bisa dicoba seperti apa untuk tekniknya untuk bobot pukulnya seperti apa masuk atau enggak kalau seleksi atau enggak kalau seleksi bisa siap dipindah kandangkan barangkali ada teman-teman yang minat ya bisa langsung saja hubungi kandang blau-blau kebetulan untuk yang kemarin itu udah banyak yang pindah kandang makanya ini udah siap dipisahkan sendiri-sendiri ya seperti inilah roti rintas ketika merawat ayah mudah harus sabar harus melewati beberapa proses seperti itu oke untuk vlog kali ini atau untuk konten kali ini cukup sekian semoga bermanfaat untuk teman-teman peternak ataupun penghobi bersama penghobi ya jangan lupa like komen bagikan atau share dan subscribe ya wabila taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi salam satu hobi selamat menikmati